Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Ban Urayamala. Pemirsa Penjabat Gubernur Jawa Barat, P.I. Mahmudin, menegaskan tidak boleh ada lagi siswa titipan dalam pemenerimaan peserta didik baru atau PPDB 2024. Bahkan ia meminta agar Kepala Dinas Pendidikan mundur jika dalam PPDB kali ini banyak keluhan dari masyarakat. P.I. Gubernur Jawa Barat bersama Forkopimda melaksanakan kick-off PPDB 2024 pada Rabu 8 Mei 2024 di Gedung Sate Kota Bandung. Saat diwawancara, P.I. Gubernur Jawa Barat, P.I. Mahmudin, menegaskan tidak boleh ada lagi siswa titipan dalam PPDB kali ini. Ia bahkan meminta agar Kepala Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten dan kota mundur jika PPDB 2024 gagal, yaitu jika ada masyarakat banyak yang tidak puas. Satu porsi sekian juta, semuanya transparah dan masyarakat harus puas dengan proses ini. Jadi kalau ada yang tidak diterima, kenapa tidak diterima? Dan harus adil semuanya. Dan memang harus memang diterima, diterima kesempatan yang lihat yang disampak. Jadi jangan ada pilih kasih dan semua itu harus jelas bagaimana dikerapkan di lapangan. Jadi bukan semua hatis, dik, baik provinsi, kota, kabupaten, maupun juga yang Kepala Dinas, Kepala Dinas, Kepala Dinas. Kepala Dinas, negara semuanya mengacu pada satu aturan yaitu transparah, bersih, jujur, adil, dan takut kamu. B.I. pun menegaskan setiap pelanggaran dalam PPDB akan ditindak tegas melalui aturan Saber Pungli. Ia juga meminta orang tua agar tidak percaya jika diperbolehkan adanya penitipan siswa dalam PPDB kali ini.